Cara memakai Valentina di meta terkini Valentina adalah hero yang cocok bagi player multi-roll Karena dia bisa menjadi inisiater dan damage dealer sekaligus Di XP-Land, kita hanya perlu mencicil lawan sampai dia mati Walaupun kita mage, tetap selalu bermain objektif seperti menghancurkan turret Di sini kita punya ulti Karina, jadi kita gunakan se-efektif mungkin Usahakan skill-skill kita kena lawan, karena spell fame dari pasif cukup deras Saat terkena genking, kita harus berusaha memberikan perlawanan Misalnya di sini gua langsung mengincar hero dengan HP terendah Valentina juga bagus untuk mengagetkan lawan Gunakan combo 2-1, 2-1 lalu ulti agar musuh automati Kalau war sudah kalah, kita mundur dulu sambil menunggu cooldown skill Jika skill sudah ready, kita bisa berikan poking damage ke lawan Keadaan war sudah berbalik, kita langsung sikat saja lawan yang mau pulang Untuk build, tidak disarankan memakai Clock of Destiny Karena Clock of Destiny memerlukan scaling cukup lama, sehingga damage di early game kurang sakit Buat settingan emblem bisa pakai yang ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya